selamat menikmati 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 Nah, kuncinya memang sebelumnya bagaimana kita bisa memfasilitasi siapa millennials ini mujahid yang sekarang tumbuh jauh lebih besar yang disebutkan untuk saat akan yang kepadaan yang mereka ada adalah sosial media muscleying ke penikmati ada 50 square orang-orang kota itu kembali untuk menjadi petani walaupun disana ada satu hal yang berbeda yaitu mereka lebih banyak memanfaatkan teknologi di negara-negara maju misalnya di Skandinavia itu yang namanya pertanian itu adanya di kota-kota di bekas-bekas pabrik begitu itu diubah sedemikian rupa sehingga mereka memanfaatkan pabrik itu berubah menjadi pertanian bukan lagi produksi barang-barang kebutuhan yang memang berasal dari pabrik tapi justru yang keluar dari sana karena produk-produk pertanian Oke tapi apakah memang ini program bisa bisa dilakukan dalam jangka panjang seperti yang kita ketahui bersama Pak kenapa para generasi milenial ini kadang-kadang tidak mau menyentuh yang namanya bidang pertanian karena mereka masih oke itu pekerjaan orang tua mungkin Pak ataupun zaman dulu jadi mereka lebih ke yang lebih ke teknologi ini bagaimana mindset mereka bisa berubah sehingga tentu saja apa yang mereka kerjakan saat ini bukan hanya saat mereka pengangguran namun bisa dikerjakan untuk beberapa tahun ke depan sehingga jangka panjang ya kalau kuncinya sebenarnya adalah memberikan jaminan kesejahteraan oke nah jaminan kesejahteraan ini bisa dilakukan ketika produk mereka dihargai tinggi makanya tadi kalau Pak Benny sampaikan ke saya kuncinya harus ada off-taker oke nah off-taker ini adalah yang menentukan bagaimana jangka panjang nanti orang-orang anak muda ini mau terus bergerak di sektor pertanian bahkan mungkin semakin bertambah banyak nah kita harus menunjukkan itu kepada masyarakat bahwa profisi Jawa Barat bisa menunjukkan jalan mana sesungguhnya off-taker yang mau membeli produk mereka kesejahtera dengan harga yang memang bisa membuat mereka kesejahtera saat ini petani itu misalnya petani beras petani padi itu sangat terbelenggu dengan harga yang dipatok begitu jadi berapapun mereka berproduksi menjual ya kesejahteraan tidak akan datang ke mereka karena harganya memang segitu-gitu aja jadi perlu ada keterlibatan pihak ketiga terutama yang memberikan nilai tambah nah produk pertanian ini seperti apa bisa mendapat nilai tambah ya berbagai hal bisa dilakukan misalnya setidaknya ada jaminan dari pemerintah kalau misalnya lupa mereka akan lebih baik lagi baik kita akan tahan dulu pak karena kita akan masih banyak lagi penjelasan-kejelasan itu juga yang akan kita eksplor lagi bersama jadi pemirsa tetap lalu sama kami dalam talkshow Adikarya parlement 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 Sudah ada satu narasumber yang tergabung dalam kesempatan kali ini, Pemirsa. Beliau adalah Bapak Harimawadi, selaku Direktur PT Kreatif Jadar. Sampai kembang. Akan aja ya, jangan Bapak ya. Baik, kita tadi lanjutkan lagi terkait dengan bagaimana beberapa kebijakan pemerintah yang memang sudah akan atau juga sedang dijalankan ya Pak, untuk benar-benar bisa memulihkan perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Tiga penyamburan yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat banyak diakibatkan karena pandemi ini. Lalu juga ada berbagai inovasi terbaru terkait dengan petani milenia. Lalu apalagi Pak, mungkin ke Pak Bini terlebih dahulu, apalagi yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk benar-benar bisa melihat ekonomi ini semakin ini gitu Pak, semakin meluas di Jawa Barat. Sebetulnya platform awal yang dibangun oleh Pak Gubernur di 2018-2023 ini adalah bagaimana membangun jabat juara lahir batin melalui besa juara ini. Itu juga salah satu platform yang diharapkan Pak Gubernur ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi sehingga seimbang dengan Provinsi Jawa Barat. Makanya disitu ada yang namanya desa juara, ada yang namanya OVOC, One Pesan Trend, One Product, ada yang namanya OVOC, One Village, One Company, ada yang namanya CEO desa, ada yang namanya desa digital. Yang ini semua berada di Dinas Pembeli Adanya Masyarakat Desa. Ini sudah mulai tumbuh sekarang, walaupun percantohannya baru di 50 ini sebagai pilot projectnya. Karena di Jawa Barat ini ada 5.312 desa yang tersebar di Jawa Barat. Yang memang ini secara bertahap dan memang ini long term yang perlu kita. Tapi kan platformnya juga kita kuatkan dulu. Itu salah satu program. Untuk memberikan kontribusi atau manfaat yang dihasilkan oleh masyarakat di desa ini atau pelaku-pelaku industri kreatif yang ada di Jawa Barat, karena Jawa Barat ini khususnya Bandung dengan Mambing ini cukup luar biasa. Nah makanya Dinas KUKM mendirikan platform yang namanya marketplace yang namanya Borondong ID. Borondong ID ini adalah satu market price di mana di sini bisa memanfaatkan platform tersebut untuk teman-teman kita yang memasakkan produk-produk. Itu salah satu upaya pemerintah juga untuk meningkatkan kejahteraan para MKM di Jawa Barat. Nah ada yang paling menarik lagi ini adalah karena mohon maaf, teman-teman kita yang bekerja di sektor non-formal ini cukup banyak. Tapi akses produk-produk ini juga sangat susah. Susah sekali. Nah Pak Gubernur mengintrusikan kepada kami dengan OJK itu agar perbankan khususnya BGB maupun FIBARA yang ada di Jawa Barat ini bisa membiak salah satu konsep pemberian kredit kepada para pelaku sektor non-formal ini kemudahan-kemudahan. Jadi bahasanya beliau ini apa namanya Bank Himbara, Bank Jabar ini bisa tidak berperan seperti rentenir. Tapi dengan memberikan buka yang sangat kecil. Akhirnya di sini akan mendorong. Karena dari masyarakat pelaku MKM sektor non-formal ini mengatakan demikian, Pak mau masuk ke banknya saya sudah males. Pertama Jarudes, kedua banyak aturan. Jadi lebih baik ke Batak saja katanya begitu. Kadang lebih gampang katanya begitu ya. Kebang-kebang keliling. Ini melihat kondisi seperti ini. Mungkin saya ke Pak Yunan dan Nudes sebelum ke KMRI. Ini seperti apa Pak? Sudah cukup ideal kah? Untuk situasi dan kondisi saat ini memang semuanya serba digital teknologi. Ya, sebenarnya kuncinya adalah kalau memang kita levelnya itu sejauh barat adalah membangun ekosistem. Sehingga itu. Jadi tidak bisa sebenarnya kita bergerak dari satu sistem ke sistem saja. Tapi harus ekosistem Jawa Barat ini dibangun. Kalau kita mau melihat dunia usaha tentu saja harus dari hulu ke hilir kita harus bisa memberikan intervensi di sana yang memang bisa membangkitkan ekosistem yang lebih kondisif, yang lebih efesien. Jadi mulai dari perizinan, sangat dipermudah, murah dan sebagainya. Kemudian tadi bicara marketplace. Ini yang memudahkan antara supply chain di sana. Karena dari produsen menuju ke konsumen menggunakan marketplace ini akan jadi lebih efesien. Tidak ada rantai pasok yang terlalu panjang. Demikian juga tadi dari sektor perbankan atau dari permodalan. Sesungguhnya kita punya perda yang berkaitan dengan masalah permodalan ini. Tentang dana bergulir. Nah dana bergulir ini seharusnya bisa-bisa di handle oleh pemerintah provinsi. Karena sesungguhnya kita sudah punya BJB, punya BPR, begitu ya. Kenapa tidak ada dana bergulir dibentuk BLUD. Itu sudah diamatkan sejak tahun 2010. Nah, dengan adanya dana bergulir ini maka tadi pelaku-pelaku usaha atau misalnya bahkan petani, peternak yang memang tidak bankable dia bisa difasilitasi di sana. Misalnya kalau petani kan dia tidak bisa bayar kredit tiap bulan. Dia baru panggil setelah 3-4 bulan. Nah, dengan adanya dana bergulir itu bisa difasilitasi sesungguhnya. Oke. Namun kalau misalnya ke hari ini saya penasaran dulu ya. Seperti apa sih aplikasi Borondong? Borondong. Borondong ini? Bisa dijelasin ya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat tadi masalah digitalisasi sebetulnya jadi kewajiban di masa pandemi ini. Seperti kemarin pada tadi Pak Gubernur juga. tapi kalau kita lihat dari angkanya UMHM di Jawa Barat ini angkanya baru 21% yang sudah Go Digital atau masuk di e-commerce. Itu termasuk rendah? Masih rendah? Itu bahkan kalah dari Yogyakarta yang skupnya lebih kecil. Oke, karena profisi Jawa Barat profisi terbesar. Betul. Nah, jadi kita melihat bahwa ketika kita kemarin roadshow virtual ke beberapa kota kabupaten permasalahannya itu apa? Lalu permasalahannya rata-rata sama. Kita nggak paham nih setelah dikasih pelatihan daftar marketplace dan lain sebagainya terus saya harus ngapain? Atau ada beberapa program juga tujuannya ini nanti masing-masing UMKM punya website sendiri-sendiri misalkan. Tapi untuk punya website sendiri costnya ada juga mahal menambah beban juga dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat kalau kita punya marketplace yang kita berpihak pada UMKM di mana nanti marketingnya kita yang bantu terus kemudian handling packagingnya distribusinya, logistiknya dan lain sebagainya di handle terpusat itu akan membantu untuk UMKM transisi ke e-fombersnya. Nah ini yang kita coba fasilitasi di Borong Longan. Cuman nanti pertanyaan berikutnya adalah off-taker-nya siapa? Nanti pembelinya siapa? Karena ketika buat marketplace baru tentunya ini masuk ke pasar yang sudah ketat. Ada brand-brand marketplace yang sudah lebih stabil. Memang tidak apa-apa sih harus bersaingan mereka. Akhirnya kita muncul konsepnya itu close-look market di mana marketnya ini spesifik ke ASN. Nah karena kita lihat ternyata pasar ASN di Jauh Barat apabila kita gabungkan antara yang Pemprov dan juga yang di kota kabupaten itu sekitar 300 ribu ke ASN. Di mana yang kalau kita lihat betul, selama masa pandemi juga mungkin daya belinya yang tergolong tidak terlalu terdampak seperti di swasta. Nah oleh karena itu kita mencoba melihat bagaimana caranya marketplace ini punya positioning yang jelas sehingga UMKM pun memiliki kejelasan mereka menjualnya harus ke siapa. Dan ini yang nanti akan membantu proses marketingnya. Apakah nanti misalkan karena off-takernya ini jelas ke ASN atau nanti produk-produk yang UKM mau buat mungkin bisa disesuaikan dengan ASN. Tapi cukup simpel nggak sih untuk orang-orang pedesaan misalnya ataupun juga di plowser-plowser itu menggunakan aplikasi itu? Nah ini tadi bicara tentang ekosistem juga karena di Jawa Barat ada program Patriot Desa yang sebenarnya kalau kita lihat ini jadi agen-agen ujung tombak di desa kita juga mencoba mengangkat mereka kita bekerjasama dengan Kemenkok UKM dengan program namanya KK Asuh Digital KK Asuh UMKM kemarin sudah ada beberapa Patriot Desa yang sudah kita berikan beberapa pelatihan yang nanti harapannya ke depannya ini KK Asuh-KK Asuhnya ini yang akan membantu transisi teman-teman UKM di desa lebih melek teknologi betul jadi itu bicara ekosistem ini yang nanti keterkaitannya itu yang harus kita pikir jadi memang inciran target pasarnya yang membeli ini para PMS atau seperti apa atau ASN jadi itu untuk target pertama target pertama kenapa? ini artinya bela beli jadi pemerintah membela UMKM melalui membeli produknya jadi yang 300 ribu ini mudah-mudahan ini bisa mengangkat dan mudah-mudahan ketika nanti borong dong ini makin berkembang dan tersusiasikan dengan baik di masyarakat insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang bisa mendokrak UMKM sebenarnya akhirnya dari ASN itu bisa mungkin menawarkan kepada saudara-saudara kalau misalnya selaku agar terdiri di masyarakat ini seperti apa terdiri ini tidak jauh-jauh juga bukan yang tidak jauh-jauh tapi merupakan salah satu target yang memang tidak biasanya dijadikan target itu salah satu langkah yang menurut saya sangat baik artinya ada satu pasar yang sudah jadi baseline ya begitu dari marketplace ini tapi memang tetap bagaimana juga ASN atau PNS itu adalah konsumen nah konsumen itu kalau dia melihat produk ya dia harus melihat perbandingan dengan produk yang lain nah ini fungsi dari komite aircraft itu lah memberikan nilai tambah tadi tadi saya disebutkan misalnya desain kemasan dan sebagainya itu tetap harus ditambahkan ke sana jadi tidak bisa misalnya ada satu desa punya produk kritik ya dijual dengan plastik pening begitu masuk ke marketplace ini akan pasti dibeli ASN belum tentu justru harus ada packaging yang bagus kemudian juga mungkin BPM BPPOM kemudian halal dan lain-lain harus masuk di sana jadi tidak sesederhana itu tapi ya itu langkah satu langkah yang menurut saya progresif sekali oke tapi kalau misalnya Kak Hari sendiri melihat sudah cukup maksimal kah atau memang sudah cukup banyak kah masyarakat provinsi jauh berarti hampir 50 juta yang memang melek teknologi saat ini apalagi di saat pandemi kan pasti semuanya beralih kepada apa-apa di handphone nah ini seperti yang nah ini sebenarnya balik ke melek digital memang soal pemerataannya ini yang sebetulnya menjadi masalah karena kalau kita lihat dari beberapa kali kita roadshow virtual memperkenalkan konsep marketplace dan juga membuat beberapa kelas online memang konsentrasi pemahaman digitalnya masih di area-area tertentu nah ini juga yang nanti akan jadi perhatian kita oleh karena itulah kenapa target kita itu tadinya dari 21% UMKM yang masih yang sudah go digital mungkin kita ingin naikkan mungkin nambah 4% atau 5% pun itu sudah cukup baik gitu karena PR-nya juga cukup berat masalah jaringan dan juga masalah SDM yang siap untuk masuk ke digitalnya namun yang kita coba bangun itu sebetulnya adalah transisinya dulu lewat marketplace ini betul jadi bagaimana kita mengenalkan ada konsep namanya fulfillment service dimana UMKM tuh udah fokus aja produksi kirim ke gudangnya nanti gudang ini akan menerima orderan dia akan ambil dari inventory-nya urus logistiknya urus pengiriman packing dan juga nanti report ke si UMKM sehingga nanti dengan sendirinya UMKM punya dashboard atau punya laporan yang mereka lihat oh sistem e-commerce seperti ini dengan harapannya ternyata mudah nih mungkin saya bisa lakukan itu dengan sendirinya di kemudian hari ketika sudah berkembang bisnisnya oke untuk membanding itu ada dinas-dinas terkait gak sih Pak yang memang mungkin diperdayakan juga di garis kerjasama juga oh iya itu semua ada keterlibatan jadi begini ketika sewa program ini muncul itu SOPD yang mana aja yang mendukung tergantung platform daripada program itu terbiasa bagaimana contoh kita berbicara berondong kominfo-nya masuk UMKM-nya masuk lalu diindaknya juga masuk itu semua mesti fokus terhadap program tersebut oke jadi memang tidak sendiri-sendiri tidak jadi kolektif kerja kolektif baiklah ini semoga saja beberapa kebijakan yang memang sudah direcanakan oleh pemerintah provinsi Jawa setidaknya bisa membantu masyarakat Jawa Barat untuk menghadapi pandemi seperti saat ini Pak apalagi untuk pemulihan ekonomi yang memang menjadi PR untuk kita semua baik ini sebelum kita closing mungkin ada closing statement dari bapak-bapak dan akak mungkin dari kalau hari terlebih dahulu silahkan kak ya dengan borong-donglot ID ini sebetulnya ini adalah langkah awal ikhtiar untuk bagaimana kita bisa pulih dari pandemi ini terutama di software ekonomi dan harapannya ini juga bisa membantu UMKM untuk selangkah lebih maju lagi mengenal perkembangan zaman yang modern ini supaya yang tadinya merupakan pilihan menjadi kewajiban jadi bukan paksaan untuk go digital tapi menjadi kewajiban dan insya Allah program ini kami mencoba untuk menjembatani transisi digital tersebut oke setidaknya kalau muda lebih melek teknologi untuk saat ini ya baik silahkan kalau dari saya yang paling utama adalah dengan program pertanian milenial yang hari ini sedang booming dunia ini mari kita bangun desa dengan maksimal bisa menghasilkan sesuatu yang baik meningkatkan perekonomian pedesaan dan tentunya ini menjadi sebagai alat apa namanya penyebaran kesejahteraan di Jawa Barat jadi kepada masyarakat terutama petani milenial calon-calon petani milenial yuk bangun desa manfaatkan lahan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat Surahwista kalau boleh mengutip menurut Jack May beliau mengatakan bahwa kunci keberhasilan suatu negara di saat di ekonomi digital itu ada tiga yaitu e-education kemudian e-government dan setelah lagi e-entrepreneurship ini yang kemudian menjadi kunci Jawa Barat bisa juga menjadi bagian dari negara-negara maju oke sudah mulai beralih jalan konvensional kita sudah harus mengikuti bagaimana kemajuan jaman ini baik terima kasih Pak Harri Pak Yunanar dan Pak Benny sudah berbagi informasi semoga saja ini memang menjadi salah satu solusi terbaik bagi masyarakat Jawa Barat untuk benar-benar bisa menggeliatkan ekonomi di saat pandemi COVID-19 saat ini terima kasih dan terima kasih juga pemisah atas perhatian dari Anda akhir-akhir kata saya para pembentas mewakili seluruh perabat kerja petugas pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh petugas pamit selamat menikmati